Intro Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live Baru-baru lagi dengan saya Kak Korin, yaitu Tantor Bahasa Inggris kalian Nah Sobat, kali ini kita langsung aja yuk bahas satu persatu TOU TBK 2021 dari Aku Pintar berikut ini Intro 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 Nah, sobat gimana? Sudah coba kerja kan? Soal ini, ya langsung saja kita bahas bareng. Nah, soal ini pertanyaannya adalah the word attenuated in the passage nearly means. Jadi, kata ini di dalam bacaan itu maknanya seperti apa sih? Mendekati kata yang mana sih maknanya? Nah, kita coba baca dulu kalimat yang mengandung kata tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat hubungan antara konten media dan juga individualnya yang ngeproduksi, itu tuh jelas attenuated atau maknanya adalah lemah atau dilemahkan. Nah, dilemahkan oleh apa sih? Oleh faktor-faktor yang nggak terhitung gitu loh jumlahnya. Intinya seperti itu. Nah, kalau misalkan dilihat dari opsi jawaban, dia tuh lebih mengarah ke weak hand atau weak. Dari kata-kata weak atau lemah. Nah, kalau opsi jawaban yang lain, strengthen atau strength, juga bear out sama tough, itu maknanya sama. Dia mengarahkan, dikuatkan. Kalau unimpaired, itu maknanya adalah tidak terhalang. Seperti itu. Jadi, di nomor ini, dengan pertanyaan the word attenuated in the passage, nearly means opsi jawaban yang bisa kita pilih adalah opsi jawaban yang A, yaitu weak hand. Begitu, seba. Terima kasih telah menonton! Nah, gimana sahabat? Sudah coba kerjakan kan soal yang ini? Ya, langsung aja kita bahas bareng. Nah, pertanyaannya adalah what is the purpose of the conclusion sentence? Hati-hati, disini yang ditanyakan bukan tujuan keseluruhan bacaan, tapi langsung ke conclusion sentence-nya. Nah, biasanya ya, conclusion itu, dia punya ciri-ciri ada kata-kata penghubung, misalkan kayak in short, atau to sum up, contohnya seperti itu. Atau yang paling sederhana itu adalah kata-kata so. Nah, kalau di kalimat ini, itu ada di sebelah sini. Nah, untuk memahaminya, kakak bisa membuat seperti ini, pembagiannya. So, although in most countries, more women are entering the media professions than ever before, it will be unreasonable to imagine that this will result in a radical transformation of media content. Nah, maksudnya itu apa sih? Jadi, maksudnya adalah, meskipun di banyak negara, angka perempuan yang masuk media, profesi media itu meningkat, oke, meningkat, itu tuh nggak juga mengarahkan kita menyimpulkan bahwa bakal ada transformasi yang radikal di konten media, seperti itu. Inti kalimatnya tuh seperti itu. Nah, sekarang berarti kita langsung tinggal mencocokkan di masing-masing opsi jawaban. Nah, kalau misalkan di opsi jawaban, yang A, draw a conclusion about what we know about participation of women in media as professional. Di sini maksudnya adalah menarik kesimpulan tentang apa yang kita tahu, perihal partisipasi wanita atau perempuan di media sebagai profesional. Tapi hati-hati, ini tadi kita membahasnya mengarah ke tingkat atau peningkatan angka dari perempuan yang masuk ke profesi media. Jadi, bukan konklusi yang kita tahu, gitu, oke. Ini rada-rada menjebak, kalau opsi jawaban yang A, bisa kita coret. Di opsi berikutnya, jawaban B, Nah, ini juga bisa menjebak, karena di sini yang dilihat itu bukan di mana atau mengarah ke mana sih pengembangan media, profesi media itu, dan juga nggak mengarah ke efeknya yang bakal muncul di masyarakat. Oke, ini kurang tepat. Di opsi jawaban C, Comment on the radical thought in women through the use of media. Atau komentar pikiran-pikiran radikal yang ada di perempuan through atau melalui penggunaan media. Ini juga bukan. Oke, ini salah. Kita coret. Kita lanjut di opsi jawaban D, Assume how the radical effect of increasing number of women in media profession does not make any sense. Atau mengasumsikan bahwa efek radikal yang dari adanya peningkatan angka, perempuan di profesi media itu nggak masuk akal. Nah, ini juga bisa dianggap sesuai dengan yang ada di dalam teks, karena di sini juga ada kata kuncinya unreasonable atau maknanya adalah tidak masuk akal. Nah, jadi untuk opsi jawaban D, ini bisa kita simpan terlebih dahulu. Untuk opsi jawabannya yang I, Present two possible explanations for the growing number of women in media. Atau mempresentasikan, menyajikan, dua penjelasan yang mungkin untuk pengembangan atau peningkatan angka. Nah, ini juga nggak ada. Di kalimat kesimpulan nggak ada penjelasan tentang peningkatan angkanya. Memang disebutkan tentang peningkatan angkanya, tapi tidak dijelaskan mengapanya dan kawan-kawan. Jadi, untuk opsi jawaban I, ini kurang tepat. Gitu, Sobat. Jadi, di nomor ini dengan pertanyaan what is the purpose of the conclusion sentence, kalimat kesimpulan, yang paling sesuai adalah opsi jawabannya yang D. Assume how the radical effect of increasing number of women in media profession is does not make any sense. Gitu, Sobat. Nah, Sobat Pintar, itu tadi beberapa pembahasan TUTBK 2021 dari Aku Pintar bersama Kak Korin. Semoga apa yang Kakak sampaikan dapat dipahami dengan baik dan juga bermanfaat untuk belajar mandiri kalian di rumah. Oke? Belajar Pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!